Cerita rakyat adalah kisah fiktif yang dituturkan secara turun-temurun dan tidak memiliki pengarang yang jelas, kisah yang diangkat dari budaya masyarakat setempat. Cerita rakyat sudah berkembang di tengah masyarakat pada masa lalu dan melegenda. Pada masanya, cerita rakyat dikisahkan dari mulut ke mulut atau secara lisan. Olehnya itu cerita rakyat biasa diistilahkan sebagai sastra lisan, jadi cerita rakyat diangkat dari pemikiran fiktif. Yang dapat dipetik dari sajian cerita rakyat adalah pesan moral yang bisa diambil pelajaran di dalamnya, seperti halnya cerita rakyat terjadinya 5 sungai besar di Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Walanae, Sungai Cenrana, Sungai Tangka, Sungai Apareng, dan Sungai Jeneberang. Dalam lingkungan masyarakat bugis, selain bersenandung, kerap pula berkisah tentang kehidupan masa lalu tentang kejadian-kejadian untuk menghibur anak-anaknya, meskipun yang diceritakan itu sesuatu yang tidak pernah terjadi, akan tetapi mempunyai pesan-pesan moral. Berikut cerita rakyat dari Sulawesi Selatan yang dituturkan oleh Petar Rumpa, dari Sinjai, pada tanggal 5 November tahun 1976, tentang terjadinya 5 sungai besar di Sulawesi Selatan. Berkata yang empunya cerita, bahwa pada zaman dahulu di daerah Sulawesi Selatan belum ada sungai, pada waktu itu daerah ini hanya dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri atas 7 orang, yaitu ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Mereka tinggal di puncak Gunung Bawakaraeng, yaitu gunung yang terletak di kecamatan tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sekarang ini. Gunung Bawakaraeng bagi masyarakat sekitar memiliki arti tersendiri, bahwa artinya mulut dan karaeng artinya Tuhan, jadi Gunung Bawakaraeng diartikan sebagai Gunung Mulut Tuhan. Lanjut empunya cerita, bahwa mata pencarian keluarga itu hanyalah mencari buah-buahan di hutan sambil berburu binatang, pada waktu itu mereka belum tahu bercocok tanam, begitu pula mata pencarian lainnya, setiap hari sang ayah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Kelima orang anaknya meskipun sudah besar-besar tetapi tidak seorang pun yang ingin membantu ayahnya bekerja, setiap hari pekerjaan anak-anak ini hanyalah bermain galenggo atau magale, yaitu semacam permainan ketangkasan yang mempergunakan tempurung kelapa sebagai alatnya. Pada suatu hari kesabaran ayahnya tidak dapat dibendung lagi, pada waktu itu kesehatan ayahnya agak terganggu, sehingga tidak dapat pergi jauh mencari makanan untuk hari itu, disuruhnya anaknya pergi mencari buah-buahan di hutan yang dapat dimakan. Anaknya yang sulung, begitu pula yang lainnya tidak ada yang memperhatikan suruhan ayahnya itu, hanyalah yang Bung Supatu mendengar perintah ayahnya, tapi apadaya sebab ia masih kecil di samping tidak kuat bekerja, juga sangat berbahaya jalan sendiri karena banyak binatang buas dalam hutan. Ayahnya sangat marah sambil mengambil pentungan atau lando-lando, lalu ia bangkit memburu anaknya untuk dipukul, kelima anaknya pun lari pontang-panting karena takut terkena pukulan ayahnya. Mereka berlari terpencar untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur dan ada yang lari ke utara. Yang lari ke jurusan utara, ialah anaknya yang bungsu atau anak kesayangannya, padahal sesungguhnya sang ayah tidak memarahi anaknya yang bungsu, malahan ia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Si bungsu ini memang mempunyai sifat yang berbeda dengan sifat saudara-saudaranya yang lain, ia selalu bersedia membantu ayahnya bekerja, hanya sayang sekali ia masih kecil sehingga selalu dilarang oleh ayahnya, terutama jika akan masuk ke hutan mencari buah-buahan. Pada waktu ayahnya memburu saudara-saudaranya itu, tapi si bungsu mengira bahwa ayahnya juga marah kepadanya dan akan memukulnya, si bungsu lari dan terus berlari, sedangkan ayahnya juga lari kencang memburu dari belakang. Ayah berteriak memanggil-manggil namanya sambil disuruh berhenti, tapi si bungsu setiap mendengar suara ayahnya sambil menoleh ia mempercepat larinya, sesungguhnya ayahnya memburunya bukan karena akan memukulnya, melainkan untuk menahan, dan akan memanggil pulang ke rumah karena ia tidak bersalah dan tidak malas pula. Dalam pelariannya, si bungsu pada akhirnya tiba di suatu daerah yang bernama Wajo. Ayahnya terus memburu dari belakang namun setelah tiba di daerah Wajo ia kehilangan jejak anak bungsunya, sehingga ia berputar-putar sambil berteriak-teriak menangis memanggil anak bungsunya itu. Awe anakku, tega konak, artinya wahai anakku, dimanakah kau nak? Air mata sang ayah berjatuhan sangat banyak, kemudian menjadi danau yang sekarang dinamakan Danau Tempe, dari danau ini kemudian airnya mengalir ke Teluk Bone yang kemudian terjadilah sebuah sungai yang disebut Sungai Cendrana. Si bungsu yang lari juga sambil menangis, air matanya cukup banyak, kemudian mengalir menjadi sungai yang sekarang disebut Sungai Walanae, dan bermuara pula di Teluk Bone, karena memang si bungsu berlari dari utara kemudian membelok ke timur lalu anak bungsu itu menceburkan diri di Teluk Bone dan menjadi ikan lumba-lumba. Itulah sebabnya sampai saat ini ikan lumba-lumba kelihatannya kepayahan apabila sekali-sekali tampak ke permukaan air. Sementara itu kakak si bungsu yang berlari ke jurusan barat demikian halnya, ia berlari sambil menangis, sehingga ia tiba di Selat Makassar dan menceburkan diri di Selat Makassar, sepanjang pelariannya itu ia mencucurkan air mata yang sangat banyak, kemudian inilah yang menjadi sungai Jeneberang. Kemudian kakak si bungsu yang lain ada pula yang lari ke timur, dan akhirnya tiba di Teluk Bone, tak ada jalan lain terpaksa ia menceburkan diri di Teluk Bone, dan menjadi ikan lumba-lumba pula, dalam pelariannya sambil menangis dan air matanya jatuh bercucuran sangat banyak, air matanya itulah yang menjadi sungai tangka di perbatasan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone sekarang ini. Sementara itu ibunya yang menunggu di puncak Gunung Bawakaraeng sambil menangis, ia memikirkan nasib suami dan anak-anaknya, sang ibu terus-menerus mencucurkan air mata. Akhirnya ia pun pergi dari puncak Gunung Bawakaraeng untuk menyusul suami dan anak-anaknya, dalam pencariannya itu, akhirnya tiba di Teluk Bone, kemudian ia menceburkan diri di Teluk Bone dan menjadi ikan lumba-lumba pula, dalam pencariannya sang ibu menangis terus-menerus dan air matanya jatuh bercucuran sepanjang perjalanannya, air matanya itulah kemudian menjadi sungai yang disebut Sungai Apareng, yang ada di Kabupaten Sinjai sekarang. Demikian konon kisahnya tentang terjadinya lima sungai di Sulawesi Selatan serta terjadinya danau tempe yang terdapat di Kabupaten Wajo sekarang ini, juga disinggung sepintas lalu tentang terjadinya ikan lumba-lumba yang selalu tampak kepayahan bila muncul di permukaan. Ada pun hikmah yang dapat dipetik dalam kisah ini, bahwa seorang anak tidak boleh bermalas-malasan, atau Anda bisa menafsirkan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.